Halo teman-teman, ketemu lagi saya, Andrew Raditya. Kalian malas berolahraga, mager, malas gerak, tapi ingin bentuk tubuh atletis? Jangan mimpi, itu sama saja pengen pinter, tapi nggak mau belajar. Nah, kalau malas gimana? Tenang, saya kasih tips biar nggak malas. Ikutin terus. Malas ini seperti penyakit yang harus diobati dan dicegah. Setuju? Nah sekarang, malas ini ada di mana? Jadi gini, jika berbicara tentang bentuk tubuh atletis, di mana bentuk tubuh atletis itu sendiri adalah bentuk tubuh berotot dan rendah lemak. Yang pertama adalah kalian harus cinta dulu, baru selanjutnya kalian akan mau berusaha. Tidak mungkin jika kalian tidak cinta lalu mau berusaha, tetap harus cinta dulu. Selanjutnya, yang mendorong kemauan kalian untuk berusaha, yang dalam hal ini adalah latihan, itu adalah motivasi. Temukan motivasi yang dapat membuat kalian bersemangat untuk mendorong kemauan kalian berusaha. Di fase inilah, maka malas akan datang dan akan merusak konsistensi kalian. Untuk mengatasinya, ada beberapa trik supaya malas ini tidak datang. Yang pertama, pakai outfit atau pakaian yang menjadi favorit kalian saat latihan. Kalau saya, pakaian terbaik itu ya badan kalian sendiri. Jadi ya tidak usah pakai baju sekalian. Itung-itung hemat cucian. Yang kedua, ajak teman saat latihan. Dengan adanya teman saat latihan, kalian dapat menjadikannya sebagai sebuah persaingan. Persaingan yang sehat dapat menambah semangat kalian saat latihan. Dan jika semangat datang, maka malas akan pergi. Yang ketiga, musik. Latihan sambil mendengarkan musik akan meningkatkan semangat dalam latihan. Tetapi jangan hilang fokus. Karena jika terlalu nyaman dengan mendengarkan musik, kualitas latihan justru akan menurun. Karena terlalu lama saat rest time. Ini yang namanya terlena. Yang keempat, ini yang paling penting. Paksa. Saat malas datang, paksakan. Sugest di diri kalian supaya jangan malas. Hajar terus sampai tidak kuat lagi. Lanjut ke jalur utama. Setelah proses yang panjang, maka kalian akan dapat mendapatkan bentuk tubuh yang kalian inginkan. Dalam prosesnya, kalian bisa memiliki bentuk badan atletis dari mulai berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan sampai bertahun-tahun. Hingga sampai pada bentuk tubuh sesuai yang kalian cita-citakan. Karena proses yang panjang inilah, makanya saya selalu sering mengatakan, paksakan, dibiasakan, sampai jadi kebiasaan. Kenapa begitu? Karena kalau kalian sudah terbiasa, lalu mungkin kalian sedang nggak ada kerjaan, bengong sendiri, tidur-tiduran, keinginan untuk bergerak, atau berolahraga, ini akan muncul dengan sendirinya. Dengan kata lain, jika kalian sedang bermalas-malasan, lagi mager, tapi sudah terbiasa olahraga, nanti badan kalian yang minta olahraga. Tapi ingat, untuk mendapatkan kondisi terbiasa, ini tidak satu atau dua hari. Saran saya, paksakan rutin berolahraga selama satu bulan setiap harinya. Bukan lalu push up setiap hari. Itu berbeda. Kalau bingung nyusun jadwal, kalian bisa cek di sini. Atau nanti kalian bisa cek di deskripsi. Saya bagikan juga jadwal latihan. Saya pribadi juga seperti itu. Jika ada waktu untuk berolahraga, dan saya biarkan, rasanya ada yang kurang. Perasaan seperti tidak enak, jika tidak berolahraga. Walaupun saya sedang lelah, saat mau mulai berolahraga, semangat pasti datang lagi. Itulah keuntungan dari terbiasa. Nah sekarang, ada kondisi tertentu, yang paling sering menjatuhkan semangat kita untuk olahraga. Apalagi bagi pemula. Apa itu? Nyeri otot. Atau DOMS. Delayed Onset Muscle Soreness. Setelah latihan, apalagi bagi pemula. DOMS atau Delayed Onset Muscle Soreness. Ini akan sangat terasa sakit sekali. Dan itu akan membuat kita malas. Bahkan putus asa. Yang akhirnya kapok. Karena nyeri otot. Gak usah pusing. Semua juga seperti itu. Kalian bisa saja mempercepat prosesnya dengan konsumsi sumber protein yang berkualitas. Atau jika mau saya sarankan, coba dibantu dari luar dengan pijatan. Kalian bisa cek di sini. Untuk mempercepat proses recovery. Atau untuk mempercepat proses hilangnya nyeri pada otot. Karena saya sudah lakukan pembuktian. Saya sudah melakukan eksperimen sendiri. Kalau saya pribadi, saya gunakan On Point Heat and Cold Muscle Gun. Karena sangat praktis. Dan bisa saya gunakan dimana saja. Dan kapanpun. Bahkan saya sudah membuktikannya sendiri. Manfaat dari alat pijat elektrik ini. Yang jelas alat ini sangat berguna buat saya dalam mempercepat proses recovery. Dan hilangnya DOMS pada otot. Kalian bisa buktikan sendiri. Dengan On Point Heat and Cold Muscle Gun. Dengan begitu, malas dan nyeri otot sudah teratasi. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak berolahraga. Paham ya teman-teman? Dibiasakan sampai jadi kebiasaan. Sekian dari saya. Jika ada rasa bermanfaat, jangan lupa di-like. Subscribe juga. Biar tidak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Buat kalian yang belum gabung, gabung di sini. Workout Bareng Indonesia. Komunitas Latihan Rumahan, Fitness, Gym, dan Kalisthenic. Grup yang paling cocok untuk menemani perkembangan otot kalian. Tempat kalian belajar, tempat kalian diskusi, tempat kalian berekspresi. Jika kalian memiliki pertanyaan seputar kebukaran, kalian bisa tanyakan di grup ini. Pasti ada yang jawab. Kalau tidak, ya saya yang jawab. Tapi kalau saya yang jawab, mungkin agak telat. Jadi ya, harapan lo. Oke, sampai ketemu lagi. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back.